Lima mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM lakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Group Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision dan visualisasi empat dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Sylvia Nita Vidiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silahkan Sylvia. Selamat sore, tribuners dan siswa di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi. Jadi misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini siswa anak siswa dari yang mengalami tunar negera juga kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat berikut dari alat tradisional di enam provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya, mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan terutama mungkin yang memiliki anak tunar negera. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak location, juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Jadi sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerjasama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di set-book itu ada genong, tong, tong, dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian sesuka. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Terima kasih. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM, Meralda Dara Adisa. Ini adalah inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Lusantara pada anak Tuna Netra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB Tuna Netra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan bahwa anak Tuna Netra itu harus mengenal alat musik kritis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu, yang sekarang media pembelajaran untuk anak Tuna Netra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali. Dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya. Dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak Tuna Netra pengenalan alat musiknya itu secara langsung. Dan gak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini, dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak Tuna Netra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!